Intro Lebih dari setengah milenium yang lalu, seorang raja dibunuh di tanah Jawa dan insiden tersebut menyebabkan dibangunnya sebuah candi yang secara gaib meramalkan kemerdekaan Indonesia layaknya Nostradamus Di Indonesia, di Kabupaten Malang, candi ini dibangun kira-kira bersamaan dengan saat Eropa masih diteror ke kelaman Mongol di bawah Odagaikan Sambung ayam adalah hiburan yang sangat digemari di Jawa kuno mulai dari rakyat jelata hingga kaum bangsawan tersebutlah seorang pangeran bernama Toh Jaya ia mengajak saudara tirinya untuk beradu sambung ayam ia tahu betul saudara tirinya yang sedang bertata sebagai raja penghobi sambung ayam Toh Jaya Putra kandung Serirangga Rajasa, sang pendiri wangsa rajasa, juga tahu siapa pembunuh ayahnya dialah lawan tandingnya kali ini Raja Anusapati saat kesempatan itu tiba ditikamnya sang raja hingga tewas menurut pemberitaan kita para raton Insiden itu terjadi pada tahun 1249 Kitab Nagarakertagama di sisi lain tidak mencatat peristiwa pembunuhan terhadap Anusapati namun tidak menyebutkan bukan berarti menyangkal negara kertagama sekedar menerangkan bahwa ketika betara Anusapati bertahta di Tumampel atau yang kemudian dikenal sebagai Simung Sari Pulau Jawa Kokosentosa hingga sang raja meninggal pada tahun 1248 dan diarcakan sebagai siwa yang digilang gemilakan di Candi Kidal Dari negara kertagama kita tahu nama Candinya tidak berubah sejak zaman Majapahit Jadi, Kidal bukanlah nama pemberian masyarakat modern sebagaimana Candi-Candi lainnya Candi ini ramping dengan pindu mengada barat layaknya Candi-Candi di Jawa Timur Terbuat dari batu andesit atapnya tiga tingkat sebagaimana konsep Triloka yang di tiga alam dalam kosmologi Jawa kuno Namun dipahat dengan ukiran halus dan indah Kasingo Sari dengan maraka menjuntai berbentuk kepala naga Ukiran-ukiran pada batunya sangat indah bermotif geometri flora dan fauna motif aneka burung dan terdapat arca singa di setiap pojok Candi dengan posisi duduk menyanggah selasar Singa-singa ini mengingatkan kita pada singa di Candi Jawi Candi Kidal banyak sekali di hiasi pola miniaturnya sendiri tidak hanya di sisi tangga namun juga di tiap relung Menurut laporan warga dahulu di depan Candi ini terdapat tiga bangunan kecil yang pasti adalah Candi Perwara atau Candi Pengiring sayangnya sekarang hanya tersisa batunya saja Thomas Stanford Raffles adalah yang pertama melaporkan keberadaan cagar budaya ini dan mencatatnya dalam History of Java Menurut Raffles, saat ditemukan Candi ini masih tertutup hutan lebat serta mengalami kerusakan Mengingat fungsinya sebagai pendharmaan raja jelas Candi ini dulunya bangunan sakral yang tentunya harus ada tiga mandala di mana Candi ini melepati mandala utama atau yang paling suci Sayangnya, dua mandala lainnya yaitu mandala matia atau wilayah tengah dan mandala jaba atau wilayah vanah tidak ditemukan Candi Kidal bisa dibilang menyimpan ramalan yang menggambarkan tahap perkembangan negara Indonesia pada masa kemerdekaannya Hiduplah dua orang wanita yakni Dewi Kadru yang memiliki anak-anak berwujud ular dan naga serta Dewi Winata yang memiliki anak berwujud burung bernama Garuda karena diperdaya Dewi Kidru Dewi Winata kalau bertaruh dan sesuai kesepakatan harus menjadi hamba maka dimulailah penderitaan panjang Dewi Winata siang dan malam dia harus melawat ular dan naga anak-anak perempuan lecek itu Garuda merasa ibah dan ingin membebaskan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru para ular memberikan syarat yang sangat berat untuk membebaskan Dewi Winata harus ditukar Garuda dengan air amerta yakni air keabadian minuman para dewa Garuda menyangkupinya dan dimulailah perjuangannya mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air amerta Garuda harus bertempur melawan para dewa meskipun patah arah Garuda berhasil mendapatkan air amerta dengan air tersebut Garuda berhasil memerdekakan ibunya kisah Garuda di atas yang dikutip dari kitab Mahabharata membawa kita pada binang utama di candi ini yakni Garuda di candi Kidal ada relief Garuda terus ini naga ada tiga naga di atas relief ini menceritakan tentang bagaimana para naga itu menguasai Garuda jadi Garuda masih dibawa kekuasaan para naga kemudian ada relief wanita yang sedang digendong oleh Garuda wanita ini adalah Dewi Winata di atasnya ada relief ular artinya bahwa Garuda berhasil membebaskan ibunya kemudian menggendong ibunya untuk bersiap-siap dibawa pergi meskipun hanya dituangkan dalam tiket fragment relief di candi Kidal cukup merangkum keseluruhan kisah Garuda dan memberi banyak informasi kepada kita mengenai kehidupan di masa lalu ketika candi ini dibangun konsep kosmologi di jawa kuno yang mirip Raubi Neda yakni membagi dunia menjadi dua sisi yang saling beriringan alam di atas dan alam di bawah alam di atas mewakili sifat positif maskulin, terang, terbuka, suci, dan lain sebagainya dipersonifikasi sebagai Garuda dan alam bawah memiliki sifat negatif feminim, gelap, tertutup, malah atau tidak suci dan lain sebagainya dipersonifikasi sebagai ular kedua alam ini berada dalam pertempuran kosmis yang abadi Namun apa sih dosa Raja Anusapati sampai-sampai candinya diberi relief ruat Pertama, sumber primer prasasti Mula Malurung memberitakan rangga rajasa aliasin Aroh meninggal di Dambar Kencana atau singgah sananya artinya mati dibunuh kedua Nagara Kartagama memberitakan bahwa Anusapati adalah yang kemudian menduduki Tata Ken Aroh Ketiga, para ratun melengkapi dengan menyebut Anusapati membunuh ayah dirinya Yani Ken Aroh Jadi jelas dosa Anusapati adalah membunuh ayahnya Apa yang dituturkan Garuda di Candi Kidal ini tidak sebatas sejarah masa lalu Relief ini seolah meramalkan dengan tepat fase-fase perkembangan negara Indonesia Relief ini memuat fase penjajahan Relief ini berisi fase perjuangan dan relief ini mewakili fase kemerdekaan sungguh mengagumkan karena tiga relief ini dipahat pada zaman ketika tidak seorang pun mengetahui bahwa Nusantara akan mengalami tiga fase tersebut di masa depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati